Intro Seperti yang tadi Aldi janjikan bahwa Senin kali ini kita berbeda ya Biasanya kita memberikan informasi mengenai film yang direkomendasikan untuk Anda tonton bersama keluarga tercinta Namun kali ini tidak kalah pentingnya, tidak kalah serunya Karena tadi seperti yang Aldi katakan adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas Dan kita berbicara mengenai strateginya, siasatnya untuk menyiapkan bagaimana sih sumber daya manusia yang berkualitas Sudah bersama kami disini Bapak Kepala Sekolah Bapak Tajam Mordani MPD Beliau merupakan Kepala Sekolah dari SMK Media Teknologi Kabupaten Bogor Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Wr. Wb Sehat Pak ya Alhamdulillah Tadi katanya perjalanannya dari subuh sampai ke sini ya Pak ya, semuanya lancar perjalanannya Alhamdulillah perjalanan lancar Iya dan kita juga di studio sudah ada teman-teman dari SMK Teknologi, boleh barangkali ya kita sapa dulu Selamat pagi teman-teman Amin Sehat ya Sehat Alhamdulillah, meskipun tadi perjalanannya jauh, perjalanannya panjang Tapi ke sini langsung seger lagi ya Dan siap untuk memberbagi pengalaman barangkali ya di sekolah Pak Tajam Jadi kita langsung saja ke pertanyaan pertama ini adalah kita ingin tahu nih Bagaimana sih sejarah dari SMK Teknologi Kabupaten Bogor ini Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita penjatkan kehadiran Allah SWT Datas bakar laman rahmat hidayah dan in gebrachtnya kepada kita semua Sehingga kita pada kesempatan kali ini bisa diizinkan untuk hadir di kota Bandung Ya, kota tercinta, ya kota Kembang ya Alhamdulillah Jadi sejarah berdirinya SMK Media Teknologi di Kabupaten Bogor itu Itu berdiri pada tahun 2007 Tepatnya bulan Juli 2007 kita berdiri dengan di bawah Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Yang tepatnya kalau dibilang kecamatannya kecamatan Bojonggede disana namanya Kita berada di agak sebelah utara jadi berbatasan dengan kota Depok gitu Kemudian juga berbatasan dengan daerah Satlit Jakarta Sehingga kita menjadi daerah tumpuan bagi kota Jakarta Nah itu dengan tujuan yaitu memberikan proses pendidikan yaitu pendidikan SMK Dimana pendidikan SMK ini merupakan pendidikan pilihan yang lebih pas Dirasakan lebih cocok itu untuk masyarakat Indonesia Yang mana SMK ini tujuannya ke pertama untuk menyiapkan tenaga kerja yang profesional gitu Jadi tidak harus misalnya memasuki penjang yang lebih tinggi Misalnya kuliah yang memerlukan biaya yang lebih tinggi Lebih besar tetapi SMK ini mampu menyiapkan siswanya untuk bisa nantinya mandiri Bisa bekerja kemudian juga sebenarnya bisa melanjutkan juga gitu Kenapa? Karena di SMK itu juga disiapkan untuk bisa memasuki perguruan tinggi gitu Kemudian juga yang selanjutnya yang saya anggap luar biasa itu SMK itu bisa membangun usaha sendiri atau berwirausaha Jadi gak ketergantungan dengan perusahaan ya atau tergantungan dengan orang lain Tetapi bisa justru menarik warga sekitar atau masyarakat untuk bisa membangun usaha Sehingga bisa mandiri Itulah yang menjadi tujuan kita kenapa kita mendirikan SMK Sangat setuju ya apalagi SMK ini kan selain memang sudah dipersiapkan untuk bisa menyiapkan berkali ya sumber daya manusia Kemudian nantipun masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Jadi kalau misalnya lebih keren lagi itu Pak kerja sambil kuliah Itu juga mungkin yang dimiliki oleh anak-anak dari SMK Karena yang paling penting adalah pembekalannya sendiri Nah Pak berbicara mengenai dari SMK yang Bapak pimpin sendiri Sudah ada berapa jurusan? Untuk jurusannya itu apa saja? Ya untuk kompetensi keahlian yang ada di SMK Media Teknologi ada tiga Ya untuk sekarang Kalau yang sekarang ini jadi emang kurikulum berubah ya Jadi berubah ada perubahan nama juga Dulu itu namanya ada teknik sepeda motor Kalau jaman kita dulu namanya otomotif aja Tapi sekarang itu apa kejuran itu jadi lebih luas Ada teknik sepeda motor, ada teknik kendaraan ringan, ada alat berat, ada body repair Kita ngambil yang teknik sepeda motor Lebih spesifik berarti Lebih spesifik lebih khusus gitu Kenapa? Karena memang sekarang keluarga mana kira-kira yang gak punya motor di rumahnya Ya pasti ada ya Pasti mereka punya Jadi ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa gitu Kemudian multimedia Yang sekarang hadir di studio ini adalah kompetensi keahlian multimedia Kemudian ada juga yang namanya Kalau dulu namanya administrasi perkantoran Kemudian berubah lagi menjadi otomatisasi dan tata kelora perkantoran Kemudian sekarang berubah lagi nih Di kurikulum Merdeka ini Menjadi MPLB Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Jadi ternyata ya itu Kita kalau ngikutin dunia pendidikan Kayaknya gak berhenti-berhenti gitu Kalau kita yang tidak mengikuti atau beradaptasi dengan kemajuan zaman Beradaptasi dengan hal-hal yang baru Program-program baru ini kita yang ketinggalan ya Pak ya Dan tentu saja ini juga yang menjadi strategi atau upaya dari SMK Media Teknologi ini Untuk kemudian bisa meraih cita-citanya Bisa mengikuti perkembangan zaman juga Dan ini salah satunya adalah jurusan multimedia ya Dan pelajaran apa Pak ke sini Pak? Ke sini berarti tentang ini broadcasting ya Pengambilan gambar Kemudian ini memahami tentang siaran langsung ini Seperti apa begitu ya Nanti biasanya ada tugas yang ditugaskan kepada genera murid Jadi harus disimak baik-baik Harus diikuti dengan baik Sehingga nanti dapat informasi yang bermanfaat Nah itu dia Nah ini salah satu upaya dari SMK Media Teknologi Untuk kemudian bisa mendapatkan ilmu atau yang sesuai dengan jurusannya Selain datang ke sini Apalagi strategi yang dijalankan oleh SMK Media Teknologi Untuk kemudian bisa mengikuti perkembangan zaman Bisa meningkatkan kualitas dari para muridnya Sehingga nanti seperti tadi tujuannya atau cita-citanya Bukan hanya terserap pekerjaan yang baik Tetapi juga tentu saja bisa menciptakan lapangan pekerjaan bahkan ya Pak ya Nah jadi memang ada beberapa kegiatan yang sifatnya rutinitas gitu Jadi kita menyadari bahwa sebenarnya sekarang ini kita Kalau saya bilang mungkin degradasi ahlak ya Jadi ahlak dari apa namanya Memang yang pertama kali dibentuk itulah adalah ahlak Jadi ahlak yang pertama dibentuk Sehingga mereka nanti ketika memasuki dunia apa saja Mereka sudah punya gaitan Sudah punya pegangan bahwa inilah jalan yang betul Ini yang salah Sehingga pembekalan agama itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita Jadi di sekolah kita ada kegiatan rutin, kegiatan ibadah gitu Ada selat duha, kemudian ada pengajian-pengajian itu untuk membekali mental Sehingga nanti ketika mereka bekerja mereka sudah punya istilahnya pegangan gitu Pegangan sehingga mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya negatif Nah kemudian juga di SMK juga ada beberapa penugasan yang berupa project Mereka ditugaskan untuk bisa membuat usaha meskipun hanya bentuknya nanti simulasi atau mungkin masih mikro lah usahanya begitu Sehingga nanti usahanya dibimbing oleh guru secara profesional gitu ya Dengan perencanaan, perencanaan biaya dan pembuatan desain produk gitu di multimedia itu Dan nantinya ketika dirasakan bagus itu menjadi satu usaha juga gitu ya Jadi usahanya sudah dirintis sejak mereka dari sekolah gitu Bagaimana nih untuk kedepannya bisa usaha apa yang bisa dikembangkan Jadi mulai dari pemasaran desain produk itu ada diajarkan di multimedia Jadi buat kemasan, buat iklan gitu ya Bagaimana yang menarik sehingga orang bisa tertarik untuk mendapatkan atau membeli produk tersebut Ibu-ilmu itu dari kelas berapa Pak? Biasanya mengerjakan proyek, lalu kemudian langsung turun ke lapangan itu biasanya dari kelas berapa Pak? Itu mereka sudah dikenalkan dengan proyek-proyek tersebut Dan memang yang sekarang itu memang harus kreatif Jadi ada yang kalau kita mengistilahkan ada yang namanya ATM Amati, tiru, dan modifikasi Jadi nggak sulit kan sekarang itu kan media itu kan terbuka banget Nggak seperti zaman dulu Mungkin kalau dulu kita kalau mau cari informasi mungkin harus ke kota dulu Kalau sekarang di tangan kita banyak sekali informasi yang didapat Jadi tinggal bagaimana kita kreatif aja nih Ada yang bagus kita amati, tiru, dan modifikasi yang nggak seperti persis dengan yang kita lihat Tinggal itulah Jadi persaingan itu kan sekarang sangat luar biasa ya Yang namanya pekerjaan itu persaingannya sangat luar biasa Sehingga bagaimana kita cerdik untuk bisa mengambil kesempatan Kesempatan bisnis ataupun berbagai hal Sehingga kita menjadi survive dalam kehidupan gitu Makanya kreatifitas itu sangat penting Dan ya itu tadi saya kembali lagi Pendidikan, moral, dan akhlak Itu juga penting untuk bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri Dan bahkan bisa memberikan motivasi dorongan atau perubahan Di kantoran ataupun di dunia usaha yang mereka jalani Jadi mereka bisa membawa rekan, kerabat, ataupun rekan bisnis Untuk bagaimana sebenarnya kehidupan ini dijalani gitu Jadi kehidupan ini kan nggak cuma melulu untuk mencari apa ya Sekadar keuntungan, ketika tidak mencari materi Tapi semua yang kita lakukan ini adalah asasnya adalah ibadah gitu Sehingga semuanya bermanfaat Ketika kita berpikir, mengeluarkan uang dan lain sebagainya Apa yang segala yang kita keluarkan Baik material dan non-material itu adalah nilainya ibadah Sehingga kalau seperti itu kayaknya damai gitu Orang nggak, apa namanya, nggak menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan sekedar materi Atau sikut kiri kanan Iya, sikut kiri kanan ya Sehingga Berbagai hal dilakukan Iya, nggak, apa istilahnya Nggak menggunakan berbagai cara Tetapi menggunakan cara-cara yang diride Allah Dan mudah-mudahan itu menjadikan berkah Betul, amin Jadinya enak gitu kita dalam apa Bekerja sama, berusaha pun jadi lebih nyaman Karena untuk bisa mendapatkan hal yang besar Itu kan dimulai dari langkah yang kecil Sudah disiapkan juga Pak ya Terkait dengan bagaimana pelatihan Kemudian memberikan edukasi tentang desainnya Perencanaan bisnisnya juga Dan juga aspek-aspek yang lainnya Dan hal ini tentu akan membantu adik-adik kita Terutama nantinya menjadi seorang intermenter Apalagi di zaman sekarang tuh Media tuh adalah diri kita sendiri gitu Kalau misalnya dulu mungkin artis harus ikut casting dulu Sekarang udah bisa punya platform sendiri Mungkin dimudahkan dengan informasi yang kita bisa akses kapanpun Dimanapun begitu ya Lalu kemudian teknologinya juga sudah semakin mumpuni Untuk kemudian bisa menunjang ilmu-ilmu yang sedang dikerjakan Nah berbicara mengenai ilmu-ilmu yang sedang dikerjakan Lalu kemudian tadi proyek-proyek yang sudah dijalankan Yang baik akan dijalankan dalam jangka pendek dan juga jangka panjang Ada proyek besar nggak Pak yang sedang dikerjakan atau tengah dipersiapkan oleh SMK Media Teknologi ini Pak Proyeknya ya mungkin ada yang sifatnya masih perencanaan ya Masih rahasia ya Pak ya Masih perencanaan ya kita Intinya menyiapkan dulu sumber daya manusia yang sebaik-baiknya Yang kita akan lepas ke dunia usaha gitu Kemudian juga yang kita kepengen siarkan itu ya tentang isu global sebenarnya Isu global tentang salah satu tentang lingkungan gitu Kebersihan lingkungan misalnya pemanfaatan sampah dan lain sebagainya Itu menjadi PR sebenarnya di tempat kita Mungkin berbeda mungkin dengan kalau misalnya di daerah-daerah lain Seperti misalnya kalau saya membandingkan nih mohon maaf Misalnya di daerah Jawa Tengah kemudian daerah Depok ke sana itu Mungkin mohon maaf karena memang akulturasi budaya mungkin ya Orang berbagai macam sehingga memang untuk memberikan kesadaran tentang kebersihan ini Memang agak sedikit sulit gitu saya rasa sulit Kalau dulu di Jawa Tengah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu Yang namanya mohon maaf saya melihat contoh stasiun ya Stasiun itu nggak ada satu puntung rokok pun nggak ada itu Di Jawa Tengah itu nggak ada ya Tetapi kalau sekarang itu ya Lintasan kereta dari Jakarta ke Bogor udah mulai mengikuti Seperti itu Jadi kalau dulu udah mungkin udah 10-20 tahun yang lalu di Jawa Tengah itu Selalu ada petugas yang langsung bersih-bersih Dan bahkan karena saking bersihnya jadi orang canggung untuk Segan ya Segan untuk membuang sampah Untuk membuang satu bungkus permen pun mungkin sayang gitu Kenapa? Karena mungkin sudah bersih Tetapi lain halnya dengan daerah sana Yang mungkin perlu penyadaran gitu Entah kenapa ketika mereka di daerahnya itu kok bisa menjaga kebersihan Ketika sudah masuk berkumpul dengan Kok jadi berubah Jadi berubah gitu ya Mungkin merasa karena bukan daerahnya sendiri atau seperti apa ya Tapi itu insya Allah bisa dilatih Jadi salah satu budaya yang sedang tengah dikerjakan Atau selalu dibundayakan di sekolah ini Itu untuk menanamkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan Jadi dimanapun tidak hanya di lingkungan sekolah aja Ini kebiasaan bersih tapi di lingkungan manapun Pergi kemanapun ini budayanya tetap sama begitu ya Jadi dari dalam dirinya begitu ya kesadarannya ya Pak ya Ya betul Oke nah mungkin kita akan berbicara nih Pasti kalau kelihatannya dari murid-muridnya putra-puterinya Dan juga guru-gurunya ini semuanya berprestasi Nah kita juga ingin tahu ya Prestasi apa saja sih yang pernah didapatkan oleh SMK Media Teknologi ini Nah kami akan kembali Seusah jidat tetap bersama kami di Halo Halo Bandung Karas Bandung Waduh Pusutnya mukamu Bang Iya nih Pusut kayak gambar TV di rumahku Aha Nonton di rumah pake Nusantara Siben Hah Nusantara Siben Gambarnya bening Sinyalnya Mulut Produk baru dari Transvision Nusantara Nikmati tayangan seru yang lebih ekonomis untuk keluarga di rumah Ayo beli paket Nusantara Siben di dealer resmi di kota anda Punya Transvision Pusut Keluarga sehat, jasmani dan rohani Terlahir dari energi Dan nebati, transpirasi Usara balik, berwaras herba Terlahir dari energi SMK Media Teknologi Kabupaten Bogor Bapak Kepala Sekolah Bapak Tajam Murdani MPD Tadi sudah sedikit banyak menceritakan mengenai sejarah Dan juga tujuan dari SMK Media Teknologi ini Lalu kemudian sudah menjelaskan juga Apa sih sebetulnya tujuan dari sekolah ini Yaitu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas Yang siap bersaing di setiap perusahaan Bukan hanya bersaing di setiap perusahaan Tapi juga mampu untuk membuat lapangan pekerjaan sendirinya Dan menjadi entrepreneur yang sukses Dan sebelum jeda juga kami tadi menceritakan Bahwa ini sepertinya nih sudah banyak persiapan-persiapan Strategi-strategi yang sudah dijalankan Dan tentu saja mendapatkan banyak pencapaian Nah kita ingin tahu nih pencapaian SMK Media Teknologi ini apa saja sih Prestasi-prestasi apa saja sih yang pernah diperoleh oleh SMK Media Teknologi Prestasi yang pernah diperoleh oleh SMK Media Teknologi Kita pernah menjuarai PAS Kibra Tingkat Kabupaten dan Kota Depok Itu sebelum pandemi waktu itu Masih marak-maraknya Karena setelah pandemi semuanya libur Jadi kegiatan PAS Kibra kita Alhamdulillah maju ya Bisa berjalan dengan baik gitu Kemudian pas pandemi Ya itu kejuaranya kan online ya Jadi kita pernah ikut Kegiatan skala nasional Yaitu Lomba fotografi Secara online Dan Alhamdulillah Ada dua kategori yang kita dapatkan Waktu itu ya Yang dilaksenenggarakan oleh Mahasiswa dari Universitas Indonesia Yang kebetulan juga memang Gak terlalu jauh sih Kalau kita kan Kalau ini kan di Depok ya Kita di Kabupaten Bogor Dan Alhamdulillah Kita bisa meraih prestasi di dua kategori itu Itu dari jurusan apa Pak berarti Kalau fotografi Ya memang kalau berbicara tentang fotografi Multimedia ini istilahnya makanannya ya Oke Sudah sehari-hari ya Sudah sehari-hari gitu ya Sudah hatam barangkali Jadi Alhamdulillah bisa ikut Dan bisa mendapatkan Di dua kategori Sekolah ini ya Support penuh mengenai Lomba-lomba seperti itu Hal-hal seperti itu Selalu disupport penuh oleh sekolah ya Kita selalu mendukung Kalau memang itu bagus Untuk diikuti Kan itu juga untuk melatih mental juga kan Betul Berarti mereka bagaimana Bisa bersaing gitu Itu merupakan hal yang penting gitu Jadi secara akademiknya tadi Terkait dengan fotografi Dan non-akademiknya Pasti berakam Seimbang ya Pak Untuk prestasinya itu sendiri Nah untuk alumni sendiri Pasti ada alumni yang Bapak banggakan Atau sekolah banggakan Nah ini Ada nggak kira-kira alumni yang Benar-benar Membuat bangga sekolah Bekerja di perusahaan Apakah Atau menjadi apakah Nah ini biasanya yang menjadi tujuan Atau menjadi titik Ini keberhasilan dari SMK Media Teknologi ini Alhamdulillah Di salah satu jurusan Yang pertama kali sekali itu Ada alumni angkatan pertama Boleh disebut mungkin namanya ya Sandi Sandi Gumilang itu Merupakan salah satu kebanggaan kita Jadi Ketika waktu itu Mengumumkan Apa namanya Pengumuman untuk lulus Kan biasanya kelulusan gitu Tapi mereka Bisa ada jeda tuh Jadi nggak langsung Bisa habis luk sekolah Langsung pengumuman Selesai apa namanya Tetapi kan biasanya ada jeda Nah itu siswa tersebut tuh Udah bekerja duluan Jadi Sebelum kita umumin ya Belum-belum udah kerja Itu udah dicatakan lulus gitu Lulus tapi belum-belum resmi kan Karena memang kan Di dinas itu ada waktu Kapan harus mengumumkan Tentang kelulusan tersebut Itu siswa dengan Menggunakan seragam Kebanggaannya gitu ya Di salah satu perusahaan Nyatakan lulus Dan Alhamdulillah Sekarang sudah menjadi pimpinan Di tempat tersebut Itu menjadi kebanggaan kita Sehingga Itu bisa menjadikan support Bahwa Ternyata anak SMP Itu bisa ya Itu yang menjadi pimpinan Itu bisa Kemudian juga ada yang Suka dinas Dinas Apa Departemen agama ada Kemudian juga Informasi Belum lama juga Ada yang masuk ke pendidikan TNI dan Polri Meskipun harus jauh Ke Papua Kemarin kita dapat kabar Alhamdulillah Mereka setelah Dia setelah berjuang Berkali-kali Dan memang Harus dapatnya di Papua Oke lah Gak apa-apa Menjadi kebanggaan kita juga Ternyata siswa kita Bisa masuk Apa namanya Departemen Misalnya Departemen yang Departemen negeri Kemudian juga bisa Masuk ke TNI dan Polri Itu menjadi kembangan Frame kita tuh tadinya Kita Kalau SMK yaudah Kerja di mana Di pabrik Misalnya ya Atau bikin usaha Ternyata juga Stigma-stigma seperti itu Barangkali ya Yang bisa dipatahkan oleh kita Lebih luas gitu Dan bahkan bisa melanjutkan Keperguan tinggi negeri Alhamdulillah Kita bisa meraih Untuk Bisa mendorong siswa kita Masuk ke pergulan tinggi negeri Dan itu Jadi udah gak ada pertanyaan lagi Udah gak ada keraguan lagi Bahwa SMK ini Tepat sekali SMK Media Teknologi Misalnya Tepat sekali Untuk bisa Meraih Mau apa Mau kerja silahkan Mau ke TNI Polri Oke kita dukung Mau lanjut ke negeri Boleh Mau wira usaha Kita dukung Jadi apa lagi Jadi Alhamdulillah Itu semua bisa Kita raih Dan ini buktinya Bahwa Sekolah SMK Media Teknologi Ini benar-benar Menyiapkan semuanya Bukan hanya Untuk terserap Dalam Perguruan tinggi Atau ke sekolah Jinjang yang lebih tinggi lagi Tapi Di tempat bekerja pun Ini sudah siap Sudah siap dipakai Sudah siap bekerja Sudah siap bersaing Dengan Para pekerja lainnya Dan salah satu buktinya Adalah tadi Sudah ada yang menjadi TNI Sudah ada yang menjadi pimpinan Di suatu dinas Dan ini juga menjadi Suatu keberhasilan Kebanggaan Dan kebahagiaan Murid-murid Yang rasakan Ini juga yang sangat dirasakan Oleh pihak sekolah Mungkin Pasti banyak harapan Dan juga cita-cita Dari SMK Media Teknologi Boleh barangkali dijabarkan disini Apa sih Harapan ke depan Dari SMK Media Teknologi Yang juga nanti didengarkan Oleh putra-putri disini Oleh murid-murid disini Apa yang menjadi harapan Dan juga cita-cita Besar Dari SMK Media Teknologi ini Pak Harapannya Ya kita Mudah-mudahan bisa tetap Berkontribusi Dalam bidang pendidikan Dan teknologi Utamanya kita Kepengnya membantu warga Gitu Jadi yang namanya Yayasan Ataupun sekolah Swasta itu Sebenarnya tidak Yang tadi saya sampaikan Tidak hanya untuk Mengambil Apa namanya Keuntungan saja Tetapi bergerak Dalam bidang Agama dan sosial Gitu Jadi kita Memberikan kontribusi Terhadap masyarakat Bagaimana bisa Memberikan pelatihan Pendidikan kepada Masyarakat yang Membutuhkan Gitu Jadi kalau anak sekolah Jelas mereka dilatih Untuk bisa Dalam bidang akademik Ataupun non-akademik Atau misalnya Untuk merintis usaha Tapi masyarakat juga Perlu Perlu mendapatkan Imbas dari sekolah kita Ya sehingga Masyarakat juga Mendapatkan manfaat Dengan keberadaan sekolah kita Gitu Jadi Sekolah bagaimana Bisa menjadikan pusat Untuk bisa Mengembangkan Potensi juga Yang ada di masyarakat Jadi makanya ada Yang namanya Misalkan produk lokal Gitu Produk lokal di kita Itu misalnya Kalau di kita Ada namanya Misalnya Produksi jambu Ada nih Kalau di kita nih Yang terkenalnya Makanya gang sekolah kita Kalau bisa dibilang Ada namanya gang jambu Gitu Kenapa Masyarakat itu Semua produksi jambu Nah ini Jambu ini belum Belum maksimal gitu Jambu sekedar dimakan Mentahannya aja Tapi ternyata jambu ini bisa Dibikin berbagai macam produk Diolah ya Nggak diolah Diolah menjadi Produk yang lebih bagus lagi Dan ini mungkin kemasannya bisa Dibuat oleh Anak-anak multimedia Pemasarannya Kemudian nanti Untuk perluasannya lagi Misalnya Periklanan dan sebagainya Dibantu juga Oh jadi kerja sama Semua lurus Kolaborasi Kolaborasi dengan Administrasi perkantoran Begitu kan Sehingga menjadi Benar-benar Sekolah ini Menjadi kembangan masyarakat Gitu ya Siswanya dibanggakan Oh ini Contoh nih Siswa seperti ini Gitu ya Jadi Tidak hanya Apa namanya Kita bertempat Berlokasi di tempat tersebut Tetapi juga memberikan manfaat Kepada Apa namanya Lingkungan sekitar Oke Luar biasa sekali ya Mulai dari tujuan Mulai dari cita-cita Mulai dari sejarah berdirinya Dan juga harapan Yang nantinya Untuk bisa bermanfaat Di masyarakat Indonesia Pada umumnya Barangkali ya Terima kasih Bapak Tajamur Dhani MPD Yang merupakan Kepala Sekolah SMK Media Teknologi Kabupaten Bogor Terima kasih teman-teman ya Ganteng-ganteng semua Banyaknya laki-laki Apa perempuan pak Kalau ini 50-50 Ganteng-ganteng dan cantik-cantik semua Kayaknya tadi Mandi gak pak Gak tau ya Nanti kita insya Allah Ketemu lagi ya Aldi ini Akhir dari kebersamaan kita ya Betul sekali Yang pasti saksikan terus Program Halo Halo Bandung Siap tadi dari jam 8 Sampai jam 9 pagi Hanya di Bandung TV Terima kasih Atas kebersamaannya Saya Ali Salma Mewakili tim yang bertugas Pamit undur diri Dan saya Karina Pamit undur diri juga ya Selamat beraktifitas Halo Halo Bandung Karos Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ya Terima kasih telah menonton Polusi udara membuat darah Anda tidak lancar